PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Gambar 99 mengilustrasikan direct acting relief valve di mana bola atau poppet ditahan dalam posisi. Tertutup oleh pegas yang dapat disesuaikan. Ini memblokir jalur aliran ke tangki. Katuk ini dapat disesuaikan secara manual. Ketika tekanan pompa, T, melebihi tegangan pegas. Katuk dipaksa keluar dari kursinya, memungkinkan oli mengalir langsung ke tangki. T, sehingga mengurangi atau menghilangkan tekanan sistem. Simple Pressure Relief Valet Cracking Pressure Katuk relief tekanan sederhana, tekanan retak. Gambar 100 di atas menunjukkan katuk pelepas sederhana dalam posisi tekanan retak atau cracking. Press Katuk pelepas sederhana. Disebut juga katuk pelepas kerja langsung. Dijaga agar tetap tertutup oleh pegas. Ketegangan pegas diatur ke pengaturan tekanan relief. Namun, pengaturan tekanan pelepas bukanlah tekanan di mana katuk pertama mulai terbuka. Ketika suatu kondisi berkembang yang menyebabkan resistensi terhadap aliran oli normal di sirkuit. Aliran oli berlebihan menyebabkan tekanan oli meningkat. Tekanan minyak yang meningkat dirasakan di katuk pelepas. Ketika kekuatan tekanan oli meningkat mengatasi kekuatan pegas katuk relief. Katuk bergerak melawan pegas dan mulai terbuka. Tekanan yang diperlukan untuk memulai pembukaan katuk disebut tekanan retak. Katuk terbuka cukup untuk memungkinkan kelebihan minyak mengalir melalui katuk. Simple Pressure Relief Valet Relief Pressure Setting Katuk relief tekanan sederhana pengaturan tekanan relief. Peningkatan resistensi terhadap aliran oli. Gambar 101 Meningkatkan volume kelebihan oli dan meningkatkan tekanan sirkuit. Peningkatan tekanan sirkuit mengatasi tegangan pegas baru dan selanjutnya membuka katuk pelepas. Proses ini diulangi sampai volume maksimum minyak. Aliran pompa penuh mengalir melalui katuk relief. Ini adalah pengaturan tekanan bantuan. Katuk relief sederhana umumnya digunakan di mana volume aliran oli berlebih rendah atau di mana ada. Kebutuhan untuk respons cepat. Ini membuat katuk pelepas sederhana ideal untuk meredakan tekanan kejut atau sebagai katuk pengaman. Pilot Operatit Relief Valet Katuk relief yang dioperasikan pilot. Katuk relief yang dioperasikan pilot. Gambar 102 Sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan volume oli yang besar dan perbedaan kecil antara. Tekanan retak dan tekanan aliran penuh pada katuk relief yang dioperasikan pilot-pilot palet. Simple Relief Valet Mengendalikan main unloading palet. Ini jauh lebih kecil dan tidak menangani aliran oli volume besar. Pegasnya jauh lebih kecil sehingga memungkinkan kontrol tekanan yang lebih tepat. Perbedaan antara pilot cranking palet. Dan tekanan maksimum adalah minimal. Unloading palet dapat menangani aliran pompa lengkap pada tekanan relief maksimum yang dirancang. Ia menggunakan tekanan oli sistem untuk tetap tertutup. Oleh karena itu, unloading palet spring tidak perlu kuat dan berat dan memungkinkan tekanan bukaan yang lebih tepat. Oli sistem mengalir ke relief palet housing. Melalui unloading palet orifice dan mengisi ruang unloading palet spring. Oli dalam pilot palet spring kontak bidang kecil dari palet pilot. Ini memungkinkan pilot palet untuk menggunakan pegas kecil untuk mengontrol tekanan tinggi. Ketika tekanan oli meningkat dalam sistem. Unloading palet lebih besar daripada gaya tekanan oli terhadap bagian bawah palet. Tekanan yang sama ada di ruang unloading palet spring dan tekanan oli sama di kedua sisi unloading. Valve Kekuatan gabungan tekanan oli di ruang unloading palet spring dan gaya pegas di bagian atas. Unloading palet lebih besar daripada gaya tekanan oli terhadap bagian bawah palet. Kekuatan gabungan di ruang pegas menjaga unloading palet tetap tertutup. Open position atau posisi terbuka. Ketika tekanan oli sistem melebihi pengaturan pilot palet spring. Gambar 103 Pilot palet terbuka Pilot palet terbuka memungkinkan oli di ruang unloading palet spring mengalir ke tangki. Pembukaan pilot valve Lubang Lebih besar dari lubang unloading valve. Oleh karena itu, aliran oli melewati pilot palet jauh lebih cepat daripada melalui lubang unloading palet. Ini memungkinkan tekanan menurun di ruang unloading palet spring. Kekuatan tekanan oli sistem yang lebih tinggi menggerakkan unloading palet ke pegas. Oli pompa yang berlebihan mengalir melalui lubang-lubang penghambat pada unloading palet ke tangki. Lubang pelambat memungkinkan unloading palet untuk membuang volume minyak yang diperlukan untuk Mempertahankan tekanan relief yang diinginkan. Flow control palet atau palet pengendali aliran Kontrol aliran terdiri dari mengendalikan atau mengatur volume aliran oli masuk atau keluar dari Sirkuit ketingkat yang dibawa aliran output pompa sistem. Mengontrol aliran dalam rangkaian hidrolik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara paling umum untuk mengontrol aliran adalah dengan memasang lubang atau orifice. Ketika lubang dipasang, lubang menghadirkan batasan aliran pompa yang lebih tinggi dari normal. Pembatasan yang lebih tinggi meningkatkan tekanan oli. Peningkatan tekanan oli menyebabkan sebagian oli mengambil jalur lain. Jalur mungkin melalui sirkuit lain atau mungkin melewati katut relief. Ada 4 tipe dasar kontrol aliran. Ini adalah Kontrol aliran tanpa kompensasi atau non-compensative flow controls Pembagi aliran atau flow defieder Kontrol aliran kompensasi tekanan atau pre-pressure compensative flow controls Kontrol aliran kompensasi suhu atau temperatur compensative flow controls Non-compensative flow controls atau Kontrol aliran tanpa kompensasi Jenis kontrol aliran yang paling sederhana adalah kontrol aliran non-kompensasi. Katuk kontrol aliran non-kompensasi digunakan sebagai pembatas untuk mengontrol laju aliran ke sirkuit cabang pada tekanan input yang diberikan ke katuk. Ketika tekanan sistem meningkat, aliran melalui kontrol aliran non-kompensasi akan meningkat seiring dengan peningkatan penurunan. Tekanan yang sesuai Jika tekanan outlet atau beban meningkat, aliran dapat menurun secara proporsional. Bentuk paling sederhana dari kontrol aliran non-kompensasi adalah lubang atau orifis. Suatu lubang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam saluran hidrolit sebagai katuk yang berdiri. Sendiri, atau lebih khusus ke dalam fitting hidrolit sebagai cara membatasi aliran ke sirkuit cabang. Katuk tipe jarum atau glock juga biasa digunakan sebagai batasan aliran sederhana yang mengontrol. Aliran ke sirkuit cabang Lubang adalah lubang kecil di jalur aliran minyak. Aliran melalui lubang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tiga yang paling umum adalah suhu minyak. Ukuran lubang Perbedaan tekanan di seluruh lubang Temperatur atau suhu Fiskositas oli berubah dengan perubahan suhu. Fiskositas adalah ukuran ketahanan minyak untuk mengalir pada suhu tertentu. Oli hidrolit menjadi lebih tipis atau encer dan mengalir dengan lebih mudah saat suhu meningkat. Ukuran lubang atau orifis sise Ukuran lubang mengontrol laju aliran melalui lubang. Contoh umum adalah lubang di selang kebun. Lubang jarum kecil akan bocor dalam bentuk tetesan atau semprotan halus. Lubang yang lebih besar akan bocor dalam bentuk aliran. Lubang, apakah kecil atau besar, meter aliran air ke luar selang. Jumlah air yang diukur tergantung pada ukuran lubang. Orifis Ukuran lubang mungkin tetap atau variable. Check palette with fixed orifis atau Periksa valve dengan fixed orifis. Gambar 104 menunjukkan contoh katup periksa dengan lubang tetap yang biasa digunakan dalam. Peralatan konstruksi Lubang tetap adalah lubang melalui pusat katup periksa. Ketika aliran oli berada di arah normal, katup terbuka dan memungkinkan oli mengalir di sekitar katup serta melalui lubang. Ketika oli berusaha mengalir ke arah sebaliknya, katup menutup. Semua oli yang mengalir terbalik harus mengalir melalui lubang yang mengontrol laju aliran. Variable orifis atau lubang variable Gambar 105 menunjukkan lubang variable dalam bentuk katup jarum. Di katup jarum, posisi ujung katup dalam kaitannya dengan kursi katup atau palfesit mengubah ukuran lubang. Aliran oli melalui katup jarum harus berbelok 90 derajat dan melewati antara ujung katup dan dudukan katup. Katup jarum adalah salah satu lubang variable yang paling sering digunakan. Ketika batang katup diputar berlawanan arah jarum jam, lubang menjadi lebih besar dan aliran meningkat melalui katup. Ketika batang katup diputar searah jarum jam, lubang menjadi lebih kecil dan aliran berkurang melalui katup. Gambar 106 adalah contoh bagaimana lubang variable dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan. Operasi Silinder Flow Devider atau Pembagi Aliran Pembagi aliran adalah tipe roda gigi atau tipe spool. Fungsi mereka adalah untuk membagi aliran menjadi dua aliran yang berbeda. Kedua aliran ini biasanya memiliki laju aliran yang sama. Misal setiap aliran adalah setengah dari aliran yang tersedia. Namun, melalui penggunaan pegas dan design spool, atau penggunaan perpindahan gigi yang berbeda, dimungkinkan untuk mendapatkan rasio aliran yang berbeda untuk dua aliran-aliran. Pembagi aliran tipe gear, gambar 107, mirip dengan motor gear ganda, atau tiga atau lebih. Titik Mereka menggunakan inlet umum dan bagian-bagian gigi bertumpuk yang dipertahankan pada tingkat rotasi yang sama oleh poros umum. Dengan cara ini, aliran masuk dibagi menjadi aliran-aliran untuk setiap bagian roda gigi. Dimungkinkan untuk memiliki lebih dari dua bagian untuk menghasilkan lebih dari dua aliran-aliran. Volume aliran dari setiap aliran akan dipengaruhi oleh efisiensi volumetrik dari setiap bagian gigi. Pembagi aliran tipe spool, gambar 108, lebih umum digunakan karena mereka biasanya lebih mudah dipasang di sirkuit hidrolik, atau dapat diintegrasikan ke dalam penutup outlet pompa. Desain mereka sedemikian rupa sehingga memberikan aliran-aliran output proporsional. Atau aliran-aliran output sangat penting untuk aplikasi. Ketika digunakan sebagai katut prioritas. Aliran-aliran prioritas memberikan laju aliran yang ditetapkan sementara aliran sekunder hanya menyediakan aliran yang tersedia setelah aliran prioritas telah terpenuhi. Ketika akurasi aliran-aliran output sangat penting untuk aplikasi. Fitur kompensasi tekanan dapat ditambahkan ke pembagi aliran tipe spool untuk mencegah perubahan. Laju aliran output karena perubahan tekanan saluran masuk atau keluar. Pressure Compensative Flow Controls atau Kontrol Aliran Kompensasi Tekanan Katut kontrol aliran kompensasi tekanan digunakan untuk memberikan laju aliran output konstan ke sirkuit cabang tanpa memperhatikan tekanan input sistem atau tekanan beban. Mereka dapat berupa tipe piston atau tipe spool. Dalam kedua kasus laju aliran output konstan dicapai dengan menggunakan pegas untuk mempertahankan penurunan tekanan konstan di seluruh lubang pengukuran. Ketika tekanan input meningkat, aliran output dibatasi karena piston atau spool ditutup. Ini mencegah peningkatan aliran output karena peningkatan tekanan stem mencoba untuk memaksa lebih. Banyak aliran melalui katuk. Pressure Compensative Flow Controls Gambar 109 menggambarkan tipe bypass. Kontrol aliran kompensasi tekanan dengan katuk pelepas integral. Perbedaannya adalah aliran output dikendalikan oleh lubang yang dimasukkan dalam jalur output yang diatur. Garis ini mempertahankan aliran konstan ke sirkuit kerja. Semua aliran berlebih dialihkan ke reservoir melalui garis tangki. Ketika beban kerja meningkat, tekanan di jalur output meningkat. Seperti halnya tekanan di ruang pegas di sisi kanan piston hidrostat. Tekanan masuk di sebelah kiri piston hidrostat juga akan meningkat ke tingkat yang cukup untuk mengatasi tekanan di sebelah kanan hidrostat. Ditambah nilai pegas. Pada titik ini, hidrostat akan bergeser ke kanan memungkinkan aliran berlebih keluar melalui port tangki. Dengan demikian, terlepas dari tekanan di sisi kanan hidrostat, tekanan di sebelah kiri akan berada di atasnya berdasarkan nilai pegas. Penurunan tekanan konstan ini melintasi lubang yang mempertahankan aliran kompensasi tekanan ke outlet yang diatur. Jika tekanan outlet yang diatur melebihi pengaturan pegas pilok di dalam hidrostat, tekanan di ruang pegas akan terbatas dan katup akan berfungsi sebagai katup pelepas. Pressure Compensative Flow Controls Gambar 110 Desain Alternatif Aliran output dikendalikan oleh lubang di spool utama. Pegas di sebelah kanan spool mempertahankan penurunan tekanan yang konstan. Dan oleh karena itu aliran konstan melintasi lubang. Dan aliran berlebih dialihkan ke port aliran berlebih. Katup relief terpisah melindungi sirkuit aliran yang diatur. Bypass Pressure Compensative Flow Control Valve atau katup kontrol aliran terkompensasi tekanan. Terpintas Gambar 111 menunjukkan ilustrasi katup kontrol aliran terkompensasi tekanan tipe Bypass. Katup kontrol aliran kompensasi tekanan tipe Bypass secara otomatis menyesuaikan dengan perubahan. Aliran dan Beban Jumlah aliran melalui katup tergantung pada ukuran lubang. Setiap perubahan dalam aliran minyak melalui lubang menciptakan perubahan tekanan di sisi hulu. Lubang Perubahan tekanan yang sama bekerja melawan katup buang dan pegas. Ketika aliran pompa berada dalam aliran desain lubang. Gaya tekanan oli hulu yang bekerja pada katup buang kurang dari gaya gabungan tekanan oli hilir dan pegas. Katup pembuangan tetap tertutup dan semua oli pompa mengalir melalui lubang. Ketika aliran pompa lebih dari aliran desain lubang. Gaya tekanan oli hulu yang bekerja pada katup buang lebih besar dari gaya gabungan tekanan oli hilir dan pegas. Katup pembuangan terbuka dan kelebihan minyak mengalir melalui katup pembuangan ketanki. Kombinet orifis endum valve atau kombinasi lubang dan gambar di sebelah kiri menunjukkan aliran melalui katup yang berada pada peringkat aliran atau Jenis katup kontrol aliran yang lebih umum ditunjukkan pada gambar 112. Katup ini menggabungkan aksi orifis dan katup buang di satu bagian yang bergerak. Operasi kompensasi tekanan sama dengan katup kontrol aliran kompensasi tekanan bypass. Gambar di sebelah kiri menunjukkan aliran melalui katup yang berada pada peringkat aliran atau Kurang dari peringkat aliran katup. Grafik di sebelah kanan menunjukkan bahwa aliran mulai melebihi peringkat aliran katup. Perbedaan tekanan yang dihasilkan dari aliran melintasi lubang menjadi cukup besar untuk mulai mengompresi pegas dan mulai membuang kelebihan minyak seperti yang ditunjukkan. Jika aliran melalui katup meningkat, aksi orifis akan menyebabkan pegas menekan lebih banyak dan lebih banyak aliran akan dibuang. Aliran yang dikontrol, diukur tetap cukup konstan karena aliran kekatup bertambah atau berkurang. Temperatur Kompensatif Flow Controls atau Kontrol Aliran Terkompensasi Suhu Katup kontrol aliran kompensasi suhu digunakan untuk mempertahankan laju aliran output konstan di Mana perubahan suhu fluida akan menyebabkan perubahan? Kompensasi suhu biasanya dilakukan melalui lubang variabel yang dikendalikan oleh tuas atau batang. Bilogam yang peka terhadap suhu Grafik simbol phaleb Simbol katup kontrol arah dasar Gambar 113 Terdiri dari satu atau lebih amplop dasar seperti yang terlihat di baris atas simbol Jumlah amplop yang digunakan menunjukkan jumlah posisi yang dapat digeser oleh katup Pergeseran dan posisi katup akan dibahas lebih terinci nanti Berikutnya adalah port katup atau titik koneksi untuk inlet, outlet, dan jalur kerja Simbol pertama ke kiri memiliki dua port dan biasanya disebut sebagai katup dua arah Jangan dikelirukan dengan katup dua posisi seperti yang terlihat di tengah baris atas Katup mungkin memiliki posisi atau port sebanyak yang diperlukan Meskipun sebagian besar berada dalam kisaran satu sampai tiga posisi dan lima atau lebih sedikit port Dua simbol lainnya mewakili pengaturan port khas untuk katup tiga dan empat arah Istilah dua, tiga, dan empat arah katup tidak selalu berarti katup akan memiliki dua, tiga atau empat port Tetapi lebih menunjukkan jumlah aliran port yang terjadi antara Contoh dari ini akan terlihat kemudian setelah membahas bagian-bagian internal selanjutnya Grafik simbol palet Garis dan panah di dalam amplop digunakan untuk mewakili jalur aliran dan arah antar port Gambar 114 Titik, dua tipe dasar katup terlihat di sini, biasanya tersumbat, blok, dan biasanya terbuka open Istilah-istilah ini mewakili kondisi aliran internal katup dalam keadaan netral Simbol katup selalu ditarik dalam netral atau Atau posisi Katup yang mengubah posisi karena aliran atau tekanan yang tidak aktif dalam kondisi netral ketika Tidak ada aliran atau tekanan dalam rangkaian Yaitu, saluran eksternal dihubungkan ke port amplop dengan lorong-lorong internal yang mewakili kondisi Netral katup Pergeseran gulungan katup atau amplop menggunakan simbol grafis harus dilakukan dengan imajinasi Anda Dalam skema mesin penuh, komponen selalu ditarik dalam posisi netral Nanti kita akan melihat contoh bagaimana simbol harus digeser menggunakan imajinasi Anda Baris atas simbol mewakili 1, 2, dan 3 katup posisi di mana aliran biasanya diblokir dalam kondisi netral Sedangkan baris bawah simbol menggambarkan 1, 2, dan 3 katup posisi yang biasanya terbuka untuk mengalir dalam posisi netral mereka Mari kita lihat lebih dekat pada baris atas simbol untuk lebih memahami kondisi aliran internal Grafik simbol Valet Simbol pertama yang terlihat di sebelah kiri pada gambar 115 menunjukkan katup posisi infinite yang Biasanya tertutup Ini berarti spool Valet dapat digeser baik sebagian Dalam jumlah posisi yang tak terbatas untuk mengukur aliran melalui katup atau sepenuhnya terbuka Panah di sini menunjukkan aliran biasanya dalam satu arah dari port atas ke port bawah Simbol tengah pada gambar 115 menunjukkan katup dua posisi yang biasanya tertutup Fungsi katup ini sangat mirip dengan fungsi katup yang baru saja dibahas Tetapi alih-alih membiarkan posisi tak terbatas katup spool mengalir Meter ini benar-benar tertutup atau terbuka penuh Dalam posisi netral aliran diblokir ditunjukkan oleh simbol kecil it Dalam posisi terbuka penuh Seperti yang ditunjukkan oleh amplop sebelah kanan aliran diizinkan di kedua arah Ini dilambangkan dengan dua panah menuju Bandingkan ini untuk simbol sebelumnya di mana aliran hanya dalam satu arah Dilambangkan dengan panah berkepala tunggal Grafik simbol VALEP Simbol yang terlihat di sebelah kanan gambar 115 menunjukkan katup tiga posisi yang biasanya Tertutup Amplop paling kiri menunjukkan bahwa ketika spool bergeser ke kanan yang menghubungkan jalur aliran Diselungkup kiri dengan garis port eksternal aliran paralel diizinkan antara port katup Amplop paling kanan menunjukkan cross flow dicapai antara port ketika spool bergeser ke kiri Biasanya, setiap kali simbol katup ditunjukkan dengan sendirinya Port diberi label untuk menunjukkan port pasokan, kembali, dan yang berfungsi Tetapi, ketika ditampilkan sebagai bagian dari skema rangkaian lengkap Jalur penghubung harus diikuti untuk menentukan port mana yang merupakan port pasokan Pengembalian dan yang berfungsi Dua, tiga, dan beberapa katup posisi berganda lainnya juga dapat ditunjukkan memiliki kemampuan penentuan Posisi yang tak terbatas atau kemampuan mengukur aliran Hal ini dilakukan dengan menambahkan dua batang horizontal yang ditarik sejajar dengan amplop katup Seperti yang akan dilihat pada slide berikutnya Katup yang ditarik hanya dengan satu amplop seperti yang terlihat sebelumnya diasumsikan memiliki Kemampuan penentuan posisi yang tak terbatas dan tidak memerlukan bila horizontal tambahan Ditampilkan di sebelah kiri gambar 116 adalah gambar juta web parsial dari katup kontrol 4 arah Terarah dalam posisi netral Terlihat ke kanan adalah simbol hanya untuk kondisi katup terpusat atau netral Singkatan port berlabel adalah P pasokan dari pompa P kembali ke tangki A port kerja B port kerja Gambar potongan atau juta web katup ke kiri atas berisi 10 tipe terbuka tengah Aliran pasokan dari pompa tidak dibatasi ke port yang berfungsi baik A dan B Atau kembali ke tangki Dalam hal ini aliran pasokan akan mengambil jalur dengan resistensi paling rendah Simbol di sebelah kanan menunjukkan bahwa semua port diikat bersama Junction dots yang akan memungkinkan aliran tidak terbatas di antara salah satu port Cuta web atau gambar potongan pada gambar 117 mewakili spool tipe tengah tertutup Aliran pasokan pompa terhalang oleh tanah spool dan rumah katup di kanan dan kiri port yang Berfungsi A dan B Port A dan B juga diblokir oleh spool dari pengurasan ke tangki Simbol di sebelah kanan menggunakan garis silang T kecil untuk menunjukkan aliran diblokir secara Internal pada keempat port Dua contoh lagi terlihat di sini tentang katup dan simbol posisi tengah terkait Cuta web dan simbol atas mewakili kumparan motor tengah tertutup di mana port A dan B keduanya Terbuka untuk tangki sementara pasokan pompa terhalang Simbol di sebelah kanan menunjukkan bahwa port O dan B diikat bersama dan mengalir ke tangki Sementara pasokan pompa terhalang Cuta web atau gambar potongan dan simbol yang lebih rendah mewakili dari katup tengah terbuka tipe Tandem Pasokan pompa terbuka ke tangki melalui lorong di dalam spool Sementara port A dan B keduanya diblokir Simbol di sebelah kanan menunjukkan port pasokan pompa terkait dengan pengembalian tangki dan port Semua dan B diblokir Meskipun tidak ada dari simbol yang menunjukkan dilakukan dengan menggunakan spool berongga Sekali lagi Anda harus tetap mengingat simbol-simbol digunakan untuk mewakili fungsi komponen yang Dihasilkan belum tentu konstruksi komponen yang mencapai fungsi ini Katup ini disebut sebagai katup tipe tandem karena daripada memiliki aliran pompa langsung ke Tangki melalui port it itu dapat dialihkan ke bagian katup lain dari port it Oleh karena itu, dua bagian katup itu beriringan atau seri Satu di belakang yang lain, katup kedua diumpankan oleh minyak balik yang pertama Contoh pengaturan katup jenis ini akan terlihat kemudian Pressure control valve atau katup pengendalian tekanan Simbol pada gambar 118 menunjukkan amplop katup tunggal yang biasanya tertutup untuk mengalir Ini juga menunjukkan bahwa tekanan sistem dirasakan melalui jalur pilot dan bekerja melawan pegas Yang dapat bervariasi, tidak ada dari simbol yang mengidentifikasi apakah relief tersebut memiliki pilot dan si kecil Relief atau tekanan yang dirasakan melalui lubang Graphic Symbol Flow Control Palfest Terima kasih telah menonton!